Intro Assalamualaikumikumahadamang Apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah Akan menemani kalian di dalam episode reaction Sekali ini Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reaction video Daripada Danny Vlog New Dan judul daripada video ini pula adalah Tampil memukau saat Laga final Farhan Halim Siap-siap banjir Tawaran ke Liga Jepang Nah itu judul daripada Video yang akan kita buat reaction hari ini guys Link asli dari video ini saya letak di description box di bawah Mau nijin Daripada channel ini untuk izinkan saya buat reaction Dan Jangan lupa guys Jangan lupa guys buat bergabung dan dukung channel yang saya react ini Jangan lupa ojo lali di subscribe channel ku guys Dan Dan moga-moga kalian yang menonton berada di dalam keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki Dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat Dan kalau-kalau kalian yang sedang diuji dengan sakit Moga dikurniakan kesembuhan dan kesihatan Amin Tanpa membuang waktu guys Mari kita nonton Isikan dengan daripada video ini Let's go Satu dua Wow Halo foli lovers dimanapun anda berada Salam olahraga dan salam sehat Salam olahraga guys Akhirnya timnas foli putra Indonesia kembali berhasil menyabet medali emas untuk ketiga kalinya secara beruntun sejak tahun 2019 Menjadi juara guys Ini menjadi kolegi emas ke-12 bagi timnas foli putra Indonesia dan menjadi yang terbanyak di asli Gila guys Apa yang diraih timnas Tak lepas dari kontribusi hebat para punggawa Garuda Salah satunya adalah Farhan Halim Ah ini Pria kelahiran Bandung pada tanggal 26 April tahun 2001 Mulut bukan sebarang mulut guys Gila Gila Lihat nih ini servis daripada Farhan Halim nih yang menggegarkan Woi Pajam betul Waduh guys padu Bagaimana tidak Pria dengan tinggi 193 cm tersebut melakukan aksi heroik di set 2 Dengan jam servis mematikan dan 3 meter andalanya hingga 0.90 0.90 Bahkan aksinya tersebut masuk dalam jajaran servis dan smash kelas dunia yang setara dengan Yuji Nishida asal Jepang Dia menjadi sorotan publik Kamboja pada laga tersebut dan selama ajang digelar Bahkan para penonton, pelatih ofisial dan media Kamboja pun terpukau padanya saat laga final tersebut Farhan Halim juga punya loncatan tinggi yang semakin membuat publik Kamboja kagum padanya Farhan merupakan outside hitter andalan timnas sejak SEA Games 2021 Vietnam lalu Yang biasa duet dengan Donny Haryono Bisa dibilang generasi dari Sigit Ardian juga Randy Tamamilang Luar biasa Pada Proliga 2023 lalu, Farhan membela Klub Jakarta Stinbin dan berhasil meraih juara 3 Farhan juga pernah bermain di Liga Uni Emirates Arab Apalagi sekarang dia semakin memukau tentunya sangat layak untuk mengikuti jejak sang senior Rifan Nurmulki ke Liga Jepang Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita agar Farhan Halim bisa semakin joss dan membawa timnas Garuda tampil bagus di level Asia nanti Kita doakan selalu buat Farhan Halim dan punggawa timnas lainnya agar semakin bersemangat berprestasi setelah ajang SEA Games ini Amin amin ya Rabah Cukup sekian video dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf Oke guys Salam olahraga, Garuda juara Garuda juara Oke Jadi demikianlah sedikit lagi video Begitu pendek Sebuah cuplikan yang Kita boleh lihat bahwa Rupanya background daripada Farhan Halim ini kan Memang bukan calang-calang guys Jadi Banyak yang sudah melirik kepada Farhan Halim ini untuk bermain di Liga mereka guys Sebab Kita boleh lihat sendiri betapa hebat Farhan Halim semasa di final sukan SEA Games Dan Ini membuktikan bahwa kualitas atlet-atlet Indonesia itu bukan Bukan main-main guys Bukan main-main betul Jadi Persoalan di sini Akan ada lagikah Farhan Halim yang akan datang Jadi Coba kalian komen Komen di bawah Komen di bawah Kita berbagi-bagi Dan terima kasih kerana menonton Dan saya harap video ini menghibur dan memberi manfaat Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang di Google Salam santun, nama, dan salam silatuh Assalamualaikum Salam Nusantara Sub indo by broth3rmax Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!